Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Sebelum kita memastikan kapan awal Ramadan 1442 Hijriah Tahun 2021 Masihi perlu kiranya kita mengetahui metode yang digunakan Untuk menentukan kepastian awal kita berkuasa Ada dua metode untuk menentukan awal Ramadan Yaitu dengan metode hisap dan rukiah Apa itu hisap? Hisap adalah perhitungan secara matematis dan astronomi Untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah Ada beberapa rujukan atau kitab yang digunakan Dan di Indonesia sudah menggunakan metode kontemporer Kemudian yang kedua rukiah Rukiah adalah rukiah hilal Merupakan aktivitas pengamatan visibilitas hilal Atau bulan sabit Saat matahari terbenam menjelang awal bulan pada kalender Hijriah Metode ini dilakukan bersama oleh beberapa ormas Islam dan para pakar Kemudian kemenak melakukan perhitungan-perhitungan soal ketinggian hilal Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah lihat Jika tinggi hilal berada di bawah dua atau empat derajat Jika ketinggian yang di bawah itu artinya belum rukiah Sementara itu kemenak menggunakan data empiris Hisap dan rukiah tadi Meski ada beberapa metode hisap rukiah Biasanya hasilnya sama Kedua metode ini merupakan sebuah cara Untuk menentukan awal bulan Dan tidak bisa dinafikan satu sama lain Karena semuanya saling mendukung Lantas kapan puasa Ramadan 1442 Hijriah Umat Islam terkhusus yang ada di Indonesia Akan mengetahui setelah adanya Penetapan oleh pemerintah melalui sidang isbat Sidang isbat penentuan satu Ramadan 1442 Hijriah Yang akan digelar kementerian agama hari ini Senin 12 April 2021 Kepastian soal pelaksanaan sidang isbat pada hari ini Disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam keterangan resminya Sementara itu Direktur Urusan Agama Islam Agus Salim menyebutkan sidang isbat Akan digelar dalam tiga tahapan Tahap pertama Itu akan dilaksanakan pada pukul 16.45 Waktu Indonesia Barat Akan dimulai dengan pemaparan posisi hilal Awal Ramadan 1442 Hijriah Oleh anggota tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenang Sisi ini akan disiarkan langsung Melalui tayangan televisi Kemudian tahap kedua Setelah sholat maghrib Akan digelar sidang isbat awal Ramadan Dan tahap ini digelar secara tertutup Kemudian baru tahap ketiga Pada tahap ini akan digelar Konferensi pers Penyampaian hasil sidang isbat oleh Menteri Agama Penyampaian keputusan ini Tentu akan disiarkan secara live Dari TPRI dan media sosial kemenang Kemudian perlu kita ketahui Bahwa pelaksanaan sidang isbat kali ini Akan melibatkan tim unifikasi Kelender Hijriah Kementerian Agama Dubes Negara Sahabat Perwakilan Ormas Islam 8 BMKG dan undangan lainnya Selain itu akan hadir pula Perwakilan Ormas Islam Seperti NU Muhammadiyah Persis dan Al-Wasliyah Kemudian kemenang Menyebutkan sebulah Sejumlah pemantau hilal akan diturunkan Di 86 lokasi Dari 34 provinsi di Indonesia Semoga informasi ini bisa Bermanfaat dan membantu Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh